Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera dan salam bahagia untuk kita semua Jumpa lagi di channel HDK Oficial Pada video tutorial kali ini kembali saya akan memperlihatkan Bagaimana cara membuat logo huruf D 3 dimensi Dengan tampilan yang keren dan menarik Dengan menggunakan CorelDRAW Baik teman-teman langsung aja kita membuka aplikasi CorelDRAW-nya Pertama-tama teman-teman sekalian Saya ubah dulu bentuk tampilan lembar kerja saya Dengan tampilan Leryscape Dan sebelum saya lanjut Bagi teman-teman yang baru saja bergabung Dan belum menekan tombol like sahri dan tombol loncengnya Silahkan ditekan dulu tombol like sahri dan tombol loncengnya Guna mendapatkan video-video yang lain dari saya Baik kita akan membuat logo huruf D-nya Dengan menggunakan text tool Kemudian kita perbesar teman-teman sekalian Tekan shift pada keyboard sambil drag Selanjutnya kita rubah Bentuk Atau model hurufnya Saya gunakan monsterat seperti ini teman-teman sekalian Selanjutnya ini saya akan tekan ctrl key pada keyboard Kemudian ini kita break Atau tekan ctrl k pada keyboard Kita hapus hilangkan Warna dalamnya teman-teman sekalian Selanjutnya ini saya akan Sedikit pendekan seperti ini Setelah itu teman-teman sekalian Disini saya akan buat sebuah bentuk lagi Model yang sama dengan menggunakan kontur Arahkan pusingnya di dalam seperti ini Seperti ini selanjutnya Teman-teman sekalian ini kita break kembali Kita train teman-teman sekalian Untuk melakukan pemotongan Selanjutnya Untuk sudutnya ini Kita akan lengkungkan dengan menggunakan Corner Teman-teman masuk di window Kemudian pilih dakar Kemudian pilih corner Saya lengkungkan lagi sedikit seperti ini Jika dirasa cukup teman-teman Tekan Apply Di bawah juga teman-teman sekalian Kita lengkungkan Setelah itu Saya akan buat lagi sebuah bentuk Persegi Disini teman-teman sekalian Saya menggunakan Retangle Seperti ini Tekan control teman-teman Pada saat membuatnya Kemudian ini kita rubah Sudut kemirihannya menjadi 45 derajat Saya tempatkan dulu Pas di tengahnya teman-teman sekalian Seperti ini Tekan E dan C Kemudian saya Perbesar Seperti ini Teman-teman Ini paskan titiknya disini Seperti ini Saya perbesar lagi Nah selanjutnya Teman-teman sekalian Ini saya akan Buat lagi sebuah bentuk Ini kita copy Control C Control V Kita perkecil Seperti ini Saya samakan Besarnya ini teman-teman Saya buat dulu Sebuah bentuk Seperti ini Kemudian ini Saya Miringkan Ini saya perkecil lagi Seperti ini Kemudian ini kita Hapus Teman-teman sekalian Nah Sudutnya juga ini Kita akan lengkungkan Teman-teman sekalian Dengan menggunakan Corner Nama sebelumnya Sebelumnya teman-teman Tekan Control Key Kembali kita masuk Di Corner Kita lengkungkan sedikit Seperti ini Pilih play Kemudian di dalam juga Teman-teman sekalian Kita lengkungkan Setelah itu Setelah itu pilih Setelah itu pilih Ini kita Kembali trim Kita hapus Kemudian Di sini juga Saya akan Kembali trim Teman-teman sekalian Seperti ini Kita trim Potong Setelah itu Saya akan Smart fill Seperti ini Ini juga saya Smart fill Seperti ini Kemudian Ini kita Singkirkan Teman-teman sekalian Ini juga kita Singkirkan Kita hapus Kemudian ini Saya well Ini kita well Sehingga kita akan Mendapatkan bentuk Seperti ini Teman-teman sekalian Selanjutnya Di sini saya akan Copy Teman-teman sekalian Ctrl C Ctrl V Kita perkecil Seperti ini Kita tarik Selanjutnya Ini saya akan Hapus Teman-teman sekalian Seperti ini Sehingga Tersisa Bentuk Seperti ini Teman-teman sekalian Saya Naikkan sedikit Dulu Tata Seperti ini Nah kemudian Teman-teman sekalian Ini juga kita akan Buat Seperti Langkah yang pertama Teman-teman Tekan Ctrl C Ctrl V Kita buat Seperti ini Selanjutnya Ini saya Kembali Hapus Hapus Kita hapus Saya perbaiki Dulu Kembali Selanjutnya Teman-teman sekalian Ini kita akan Smart Fill Namun sebelumnya Saya Tekan Ctrl X Dulu Kita akan Smart Fill Saya Perbaiki Dulu Ini teman-teman Kemudian Kita akan Smart Fill Seperti ini Saya beri Warna yang Berbeda Dulu Selanjutnya Kembali Saya tekan Ctrl V Ini kita Smart Fill Juga Saya perbaiki Dulu Kemudian Kita kembali Smart Seperti ini Selanjutnya Kita akan Beri Perwarnaan Teman-teman Sekalian Saya mulai Dari Belakang ini Teman-teman Kita beri Warna Ini saya Tekan Ctrl X Dulu Singkirkan Garisnya Teman-teman Kemudian Kemudian Saya kembali Gunakan Interactive Fill Selanjutnya 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 hai haiid itu hai haiến hai 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 Indonesia kita berikan pewarna ini saya tekan Ctrl N tempatkan ke belakang teman-teman kita beri pewarnaan seperti ini selanjutnya saya tekan Ctrl N dari senya ini kita beri warna putih teman-teman sekalian kita tebalkan saya tebalkan lagi selanjutnya kita akan beri efek compare ke bitmap dulu kita beri efek dosen blur oke kemudian kita beri efek transparan teman-teman sekalian sekarang ini kita tekan Ctrl N tekan Ctrl N garisnya tadi teman-teman tekan Ctrl V untuk menunjukkan kembali garisnya kita kembali tebalkan selanjutnya saya compare menjadi bitmap seperti ini kembali kita beri efek blur oke oke kemudian kembali saya beri efek transparan juga teman-teman sekalian setelah itu ini semua kita hilangkan garis teman-teman sekalian selanjutnya saya buat lagi sebuah bentuk persegi 4 seperti ini kemudian kita ubah lagi menjadi 45 derajat saya tempatkan pas di tengah tekan C dan E kemudian kembali saya tempatkan di sini saya perkecil lagi selanjutnya teman-teman sekalian ini saya lengkungkan dulu masing-masing sudutnya tekan Ctrl K kita blok secara kesuluran begini kemudian teman-teman masuk di corner kita kurangi sedikit lengkungannya kemudian pilih apply setelah itu saya buat sebuah garis seperti ini saya geser sedikit seperti ini kemudian ini kita lengkungkan teman-teman sekalian setelah itu kita smart fill jadi saya hapus kembali saya akan beri pewarnaan dengan menggunakan interactive fill seperti ini saya gunakan warna merah seperti ini selamat menikmati selanjutnya kita hilangkan garisnya teman-teman sekalian teman-teman tekan Ctrl G ini kita copy tekan Ctrl D kita sedikit agak perkecil teman-teman sekalian seperti ini copy lagi Ctrl D tempatkan di sini ini saya copy Ctrl C Ctrl V kita mirror tempatkan di sini saya tekan Ctrl G kita beri background teman-teman sekalian kemudian ini kita akan beri efek shadow teman-teman sekalian saya ikan sedikit saya pilih drop shadow kita pilih warna putih untuk shadow pilih normal selanjutnya kita pilih yang flat bottom left nah terakhir tinggal kita buat tulisan di bawahnya teman-teman sekalian saya juga kembali beri pewarnaan hasil akhirnya kurang lebih seperti ini teman-teman sekalian demikian teman-teman cara pembuatan logo tiga dimensi huruf D dengan tampilan yang keren dan menarik dengan menggunakan koril rock semoga video terkini bermanfaat jangan lupa dukung terus Cina Hadeko Official dengan cara tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya untuk mendapatkan video-video yang lain dari saya dan jangan lupa juga like dan share wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terkini bermanfaatuh Terima kasih.